Sejumlah pihak menilai penanganan hukum terkait kasus di DKI Jakarta tidak berkeadilan. Contohnya dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan sumber daya UPS. Apa yang dikhawatirkan banyak pihak terkait proses hukum yang terjadi di DKI Jakarta lambat laun terbukti. Kasus UPS atau sumber daya bebas gangguan contohnya. Ambas Polri menyatakan kasus itu sudah tuntas. Penyelidikan kita sudah tuntas. Saya tidak berani berharap hukum bekerja untuk pemerintah DKI. Hukum akan mati semati-matinya begitu dia ketemu mahluk yang bernama DKI. Kalau dia ketemu yang lain hidup dia. Kalau dia ketemu DKI langsung mati. Kekesalan Margarito bukan tanpa alasan. Buktinya tulisan ini. Tulisan ini diduga dibuat proses hukum untuk menggambarkan bagaimana dana proyek UPS masuk anggaran. Sebagai laporan, karena waktu itu posisi pras mungkin di PDB sebagai sekretaris ya. Pak Boy sebagai ketuanya. Karakter khas dari tulisan ini, yang dipertanyakan ini, itu memiliki kemiripan yang tinggi dengan penulis pada dua dokumen K ini. Sehingga ini bisa disimpulkan bahwa ini adalah ditulis oleh orang yang sama. Di dalam tulisan itu tergambarkan jelas bagaimana Ketua DPRD DKI Jakarta dan Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok berkomplot meloloskan APBD pengganti. Dia mengirim surat kepada Ketua DPRD itu pada tanggal 21 Oktober. Nah ini saya kira Ahok memperhitungkan itu secara baik. Deroninya saat Mabes Polri nyatakan kasus UPS sudah tuntas, hanya tiga orang yang diseret ke meja hijau. Pancangan ini sebagai permainan-permainan politis untuk dilaparkan kepada kalian kami. Itulah sebabnya mengapa banyak pihak menilai penanganan hukum terkait kasus di DKI Jakarta tidak berkeadilan. Karena proses hukum tidak menyentuh para dalang dalam kasus senilai 1,6 triliun rupiah itu. Bagaimana menurut Anda? Tim MNC Media melaporkan.